Bagi teman-teman yang membutuhkan termometer, termostat, dan higrometer secara gratis, silahkan Halo peternak, bertemu lagi dalam channel saya, channel presiden CKR Hari ini saya ingin sedikit mengupas tentang faktor kunci penetasan telur di mesin tetas Simak terus video saya Oke ya, hari ini saya tidak akan terlalu banyak bergerak atau jalan-jalan Karena hanya akan sedikit membahas tentang penetasan telur yang ada di rumah saya Ini adalah mesin tetas mini yang saya buat kemarin Lalu ini adalah mesin tetas utama Sebetulnya masih ada 3 buah mesin tetas lagi Cuma belum saya optimalkan baru 2 ini Karena ini pun masih kurang Kurangnya karena telurnya yang kurang Saya kesulitan menemukan telur yang memang ada pacaknya Oke ya Sebelumnya Di video-video saya yang kemarin Sudah pernah saya bahas kenapa telur itu gagal menetas Lalu juga saya bahas juga 7 tahapan untuk menetaskan telur di mesin tetas Tapi semuanya itu tidak akan pernah berhasil Ketika teman-teman tidak menggunakan alat yang paling krusial ini Menurut saya ketika berbicara penetasan itu adalah berbicara suhu Berbicara penetasan kita bermain di suhu Ya suhunya itu berapa Suhunya itu 36 sampai dengan 38 Nah Karena berbicara penetasan berbicara suhu Maka kita harus memiliki alat yang namanya termostat Termostat disini adalah alat pengatur suhu Dimana ketika suhu melebihi dari angka yang kita tetapkan Maka termostat tersebut akan mati Namun Ketika suhu di dalam mesin tetas itu Di bawah dari suhu yang kita tetapkan Maka otomatis lampu tersebut akan menyala Sehingga suhu dalam mesin tetas itu akan selalu stabil Jadi menurut saya kunci yang paling krusial ketika teman-teman menetaskan telur adalah di termostat Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana itu termostat Saya ada videonya Atau kita langsung lihat saja langsung ke mesin tetas saya Bagi teman-teman yang belum tahu Yang dimaksikan termostat itu adalah yang ini ya Ini adalah Pengatur suhu Cara men-settingnya ada di video saya yang di atas ini Ini namanya termostat Atau selain daripada ini Kalau ini kan digital bentuknya Ada juga yang bentuknya Kapsul ya Nah yang bentuknya kapsul juga ada di video saya Ada di mesin tetas saya maksudnya Ini adalah termostat kapsul Bentuknya kapsul ya Bulat Ini juga sama pengatur suhu Perbedaan antara termostat digital dengan termostat kapsul adalah Ketika termostat digital Kita bisa mengetahui angka atau suhu secara langsung Ketika termostat kapsul Itu kita mengetahui berapa suhunya Itu dari Termometer Namun dari beberapa video yang pernah saya upload di Youtube saya Banyak juga yang bertanya Kenapa antara suhu termostat dengan suhu pada termometer itu berbeda Maksudnya termostat digital ya Jika saya harus membandingkan atau saya harus Apa ya Menjawab pertanyaan tersebut Saya tetap berpatokan pada termostat yang itu ya Eh bukan termostat Termometer yang itu ya Artinya Saya selalu berpatokan pada termometer kayu Maka sebelum saya membuat mesin tetas Setelah saya membuat mesin tetas Jadi Saya harus berusaha menyamakan dulu Lalu berapa marginnya Nah itu yang akan saya pakai Patokannya disana Oke Itu faktor kunci yang pertama Yaitu Termostat Nah Faktor kunci yang kedua Ketika teman-teman Melakukan penatasan telur Itu adalah di Kelembaban Atau di Higrometer mainnya Dari Sisi bahasa Saya belum bisa Mendefinisikan Makna sesungguhnya Dari Maksud dari Kelembaban ini Cuma Saya baru bisa menangkapnya saja Dan saya belum bisa menjabarkan ke teman-teman Apa definisi kelembaban tersebut Cuma yang jelas Yang saya pahami itu Kelembaban itu adalah Ada hubungannya dengan Air yang menguap Dan ada hubungannya dengan udara Nah untuk mengatur kelembaban ini Teman-teman bisa menggunakan alat Pengukur kelembaban Atau yang bahasa kerennya Dinamakan Higrometer Bagi yang belum tahu Kita coba langsung ke Mesin tasnya Ya ada di dalam sini Maka Kalau kemarin disana Sekarang disini Karena disana Sudah Menurut saya sudah normal Sudah stuck di angka 50-55% Maka higrometernya Saya pindahkan disini Juga untuk mengukur Berapa Kelembaban yang ada disini Bagi yang belum tahu Higrometer Alatnya adalah Yang hitam disana Di ujung ya Ini adalah Higrometer Saat ini Kelembabannya itu 58% Menurut saya Kelembaban 58% itu Masih terbilang normal Kenapa? Pasti Saya ada dasar ya Kenapa 58% itu Masih dibilang normal Biasanya Saya selalu menggunakan Suhu 50-60% Maksimal itu 60% Kalau menetaskan telur Ayam ya Jika di atas dari 60% Maka saya akan mencoba Mengurangi Volume air Yang ada di bawah sini Nah ini Adalah air ya Tapi ini dari Busa Steroform Sisa Bekas Apa ya Kepungan Kalau disini bahasanya Yang tahlilan Kan suka dikasih nasi Nah saya dikasih Ada ininya kan Nah ini saya manfaatkan Untuk Sebagai alas Kalau lebih dari 60% Maka airnya Bisa saya kurangi Di dalam Kalau enggak Ini ukuran Nampannya itu Saya kecilkan Lebih kecilkan Itu efektif Untuk menurunkan Kelembaban Ketika untuk Menaikan kelembaban Maka Nampannya ini Saya perbesar Jika teman-teman Subscriber saya Yang sudah lama Mungkin sudah pernah Melihat Di video-video saya Yang sebelumnya Tentang mesin tetas Mesin tetas Di awal-awal Saya membuat Channel youtube Itu Nampan di bawah Itu hanya ada dua Nampannya Sekarang Nampannya saya Menggunakan tiga Kenapa Karena ketika Saya tes Dua itu Masih Kelembabannya itu Masih minim Di angka Sekitar 45% Maka saya Tambahkan satu lagi Nampannya Jadi sekarang Nampannya ada tiga Dan ini Sekarang Suhunya itu Di angka 52% Itu hanya Sekilas Tentang pengalaman Saya Menetaskan Telur Di mesin Tetas Jika teman-teman Ada yang Punya Referensi Lain Ataupun Punya Apa ya Pendapat-pendapat Yang lain Saya Sangat Berterima kasih Untuk Memberikan Komentar Di video Saya Di sini Saya tidak Bermaksud Menggurui Teman-teman Saya hanya Ingin Saling Berbagi Ilmu Saling Berbagi Pengalaman Dan lain Sebagainya Kebetulan Saya sudah Belajar Menetaskan Telur Ini Selama Satu Tahun Terima kasih Yang sudah Menonton Oh iya Saya lupa Bagi teman-teman Yang membutuhkan Termometer Termostat Lalu Higrometer Bisa isi dokumen Yang ada Di lampiran Di bawah ini Nanti Jika teman-teman Terpilih Sebagai pemenang Giveaway Nanti Termometer Termostat Dan Higrometer Akan datang Ke rumah Teman-teman Sekalian Terima kasih Jangan lupa Klik like Share Comment Dan juga Subscribe Salam Ceker Terima kasih